Mas, tapi emang kalau orang-orang yang nama depannya pakai Gus tuh hebat-hebat ya? Punya karisma ya? Di Indonesia ada orang yang mampu menembus batas perbedaan, pembela minoritas Gus Dur. Ada juga orang yang mampu mengangkat Korea Selatan masuk piala dunia. Pakai Gus juga? Gus Hiding. Terus ada juga yang mampu mengangkat rakyat timur-timur. Siapa tuh? Gus Mau. Hebat, berarti kan? Kalau saya justru punya pengalaman pribadi ketika saya fit and proper test. Mau diangkat sebagai menteri mentamben dulu di kabinet Gus Dur, saya ditanya. Mas SBY, ini kita BBM harga naik. Kita mesti cari alternatif sumber energi baru. Beliau bilang naik kuda atau naik sepeda. Dan beliau tanya, Mas SBY, tahu nggak perbedaannya? Saya nggak tahu Gus. Jadi bedanya kalau pacuan kuda dengan balas peserta gini. Gus Dur bilang kalau pacuan kuda ada tempat penintipan sepeda. Tapi kalau belas peserta nggak ada tempat penintipan kuda. Karena saya bisa jawab, saya mah lolos. Sebagai menteri. Baik. Ya, Mirsa. Memang kalau kita tahu dengan apa yang kemudian menjadi pemikiran dari Gus Dur ini sendiri, memang sampai sekarang bisa kita aplikasikan bagaimana mengenai pluralisme. Tapi nanti dulu kita berbicara mengenai pemikiran. Kalau Pak Min melihat Gus Dur ini katanya sebagai sosok yang pekerja kerasia. Seperti apa sih? Pekerja kerasian seperti apa? Dari pagi sampai malam atau? Kalau saya nanya sama Gus Dur pernah sekali bilang, Pak, mau di sini ngomong-ngomong, Bapak ini kalau, enggak apa, istilahnya orangnya nggak pernah tidur gitu kan. Saya bilang, ya kalau tidur ya di mobil aja memang. Kalau kita ngeliatin nggak pernah tidur, Mbak. Oh gitu? Iya, pokoknya kalau yang namanya kayak subuh jam 4 pagi, itu udah bangun. Jadi kalau kayak kita namanya pengawal juga mungkin larinya tidur aja agak kurang juga. Kalau pulang malam... Ikut ritmanya Bapak ya? Iya, sampai sekarang mungkin ya istilahnya ya mungkin kebanyakan melek daripada tidurnya. Malamnya tidurnya bisa jam berapa? Kalau tadi setengah 4, jam 4 pagi udah bangun. Malamnya tidurnya Bapak jam berapa? Kalau untuk Gus Dur ini kan tidur suka-suka. Kalau kayak model istana itu kan sampai jam 12 malam, sampai jam 1. Pernah nasihatin nggak sih, Pak Min? Bapak jaga kesehatan dong. Bapak usah itu nggak berani, Mbak. Nggak berani. Kalau gitu, Mbak Yeni, siapa yang bisa berani gitu menasihatin Bapak untuk menjaga kesehatannya? Ya dokter aja nggak mempan. Dokter kok lebih kuasa dari Tuhan rasanya. Oh gitu ya? Nah kalau ibu, ibu di rumah juga? Ya sama. Maksudnya mama, kita semua kan selalu nyerewetin Bapak gitu ya. Pak istirahat, Pak makannya dijaga. Kalau kita bukan sedang nyerewetin, Mbak. Kita rahasia makanan juga, Mbak. Rahasia makanan. Jadi kalau kadang-kadang kita masuk ke ruang kerja Bapak, kita buka lacinya, itu banyak makanan-makanan. Apa itu yang di dapat? Coklat lah, apa segala macem, keripik apa semuanya, diambil semua satu kantong. Bapak marah nggak? Ya sudah pasrah. Nah kalau tadi Pak Min bilang ya jam 4 pagi udah bangun, semalam belum tidur. Bapak ngapain aja sih Mbak Yeni? Terima tamu. Terima tamu. Ini yang kemudian sempat dikritik pada saat Bapak menjadi Presiden, mengenai Bapak yang kemudian berpergian keluar. Sebenarnya apa sih keluar negeri ya maksudnya? Apa sih sebenarnya tujuan Bapak? Apakah memang menjalin silaturahmi dengan sesama? Itu masih menjadi tujuan? Apa memang itu menjadi tujuan? Atau apa mungkin dibalik itu? Gus Dur pergi ke luar negeri dengan tujuan satu saja, yaitu menjaga integritas teritorial Indonesia. Seperti kita tahu ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden, kita baru saja mengalami lepasnya timur-timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Nah itu terjadi karena pada waktu itu kita tidak kurang jagalah diplomasi luar negerinya ya mungkin ya. Jadi kecolongan ketika PBB memerintahkan adanya jajak pendapat, referendum, masyarakat timur-timur, dan kemudian mereka ternyata minta merdeka. Maka Gus Dur kemudian memutuskan untuk berkeliling ke semua negara memastikan bahwa tidak ada lagi provinsi-provinsi lain yang kemudian bisa mendapatkan dukungan dari luar negeri. Baik, kita akan melihat juga memirsa bagaimana kemudian jawaban langsung dari Gus Dur seperti apa ini dia untuk Anda? Dari Presiden itu enak. Enak apanya? Probat enggak payah. Kemudian apa lagi yang bikin enak menjadi Presiden? Ya banyak. Yang enak juga jadi Presiden jalan-jalan ke luar negeri dulu ya Gus ya? Enggak juga. Enggak juga? Karena saya ke luar negeri dulu itu dalam 20 bulan itu 80 kali. Jadi apa ya, satu bulan empat kali itu untuk mengusahakan agar supaya kesatuan Indonesia tetap terpelihara. Itu aja. Dan Alhamdulillah saya berhasil dalam hal ini. Nah itu dia pemirsa. Terlepas dari itu kira-kira apa perbedaannya pada saat Bapak menjadi Presiden kemudian-kemudian tidak menjadi Presiden? Perbedaan paling kerasa itu apa Mbak Yeni? Kalau ke luar negerinya sama aja Mbak. Sama aja ya? Orang tidak banyak tahu bahwa sebelum jadi Presiden pun Gus dur sangat sering ke luar negeri. Setelah jadi Presiden pun juga enggak kurang-kurang. Kadang-kadang cuma sebentar banget hanya untuk ngasih speech atau mau melakukan lobby dan lain sebagainya langsung pulang. Bayangkan kita ke Amerika menempuh perjalanan selama hampir 30 jam. Sampai di sana cuma bicara sebentar 3 jam. Sehabis itu langsung terbang ke Eropa untuk menerima penghargaan di Universitas Sorbonne. Jadi betul-betul capek. Yang ikutin memang pun tamatnya enggak karu-karuan. Nah orang lagi pula Gus dur kan enggak mungkin ke luar negeri untuk jalan-jalan. Gus dur juga enggak bisa lihat gitu kan. Jadi kita yang mengiringi beliau juga enggak lihat apa-apa Mbak. Yang kita lakukan ketika ke luar negeri itu hanya melihat airport, hotel, sama ruang pertemuan. Airport, hotel, ruang pertemuan enggak tahu ada apa. Ke Mesir enggak tahu piramidnya namanya seperti apa. Ke Prancis, Menara Evel kayak gimana enggak ngerti. Jadi karena memang fokusnya kerja-kerja-kerja. Iya baik. Pak Min kalau misalnya kemudian Bapak kan 10 tahun sudah bersama dengan Gus dur. Kemudian tidak menjabat lagi sebagai presiden. Ada perbedaannya enggak atau Bapak sama-sama aja? Kalau Gus dur-dur-dur menjabat presiden sama tidak kayaknya mungkin sama aja Pak. Kalau kayak mungkin kita setiap pagi itu kalau pas begitu enggak menjabat presiden. Biasanya kan sering olahraga pagi Mbak. Itu kalau jam 4 pagi sudah bangun, itu biasanya kayak kita-kita ini satu mobil sama beliau. Biasanya kan enggak pernah. Kalau kayak kita justru malah yang gerogi sendiri, takut malah gitu kan. Pas begitu lama-lama kita dikebiasaan, kita biasanya kalau setiap pagi itu nuntun, Mbak. Untuk olahraganya, jalan kaki, muter aja. Oke. Nah itu ternyata memang apa yang kemudian jadi diceritakan Pak Min ini, jadi kita teringat lagi ya Coki ya dengan Gus dur. Setiap orang pasti beda gaya-gaya. Iya, pasti. Aku nih sebagai rakyat kecil bikin catatan kecil. Oh gitu. Tentang presiden-presiden kita. Iya. Dan ternyata filosofinya presiden-presiden kita tidak jauh dari perempuan. Contoh, presiden pertama digilai-gilai perempuan. Presiden kedua diawasi perempuan. Presiden ketiga cinta banget sama perempuan. Presiden keempat anaknya perempuan. Presiden kelima emang perempuan. Presiden ke-6 takut sama perempuan. Presiden ke-7 apa kata mak-maknya Mbak Puan. Puan-puan Jok, ada ah. Saya lihatnya begini, ini lagi-lagi pengalaman saya buat masukan para menteri yang sekarang. Karena dulu ketika Gus Dur bilang, Mas B, BBM jangan dinaikkan. Saya mengikuti. Tapi saya mohon maaf ketika saya menjabat tahun 2004, BBM saya naikkan. Saya bilang sama Gus Dur lewat telepon pribadi. Kenapa Mas S.B? Saya bilang Gus Dur terpaksa BBM dan listrik saya naikkan. Kenapa listrik dinaikkan? Ya kalau saya tidak naikkan karena anak kecil nanti kesetrol. Malah. Ya sudah boleh dinaikkan. Nah ini memang menarik dengan apa yang kemudian diutarakan oleh Coki dan juga Mas Ponjo disini mengenai perempuan dan juga mengenai listrik ekonomi. Ada juga pemikiran-pemikiran politik dari Gus Dur yang nanti akan kita bahas sesaat lagi. Tetap bersama kami hanya di last one. Kalau Gus Dur itu lagi itu yang dikatakan Gus Dur pada acara satu jam berdekat bersama Gus Dur. Bahwa sempat ada upaya pembunuhan terhadap Gus Dur. Mbak Yeni benar gak sih? Ya kalau melihat situasinya pada waktu itu tentunya apa yang dilontarkan Gus Dur bukannya tidak mungkin terjadi. Karena memang suasananya tegang sekali. Lalu kemudian memang ada beberapa mantan jenderal yang setelah tidak lagi berkuasa bercerita kepada Gus Dur tentang operasi apa saja yang waktu itu mentarget Gus Dur. Jadi sempat ada pengakuan dosa dari beberapa orang. Oke, Mbak Yeni bapak itu kan kritis gak takut memangnya ada ancaman-ancaman seperti itu tapi tetap aja kritis dari pemerintah ya? Iya, demi menegakkan kebenaran Gus Dur pasti apapun akan diterjangkir-kira seperti itu. Pada saat Gus Dur belum menjabat sebagai presiden kritis dari pemerintah. Kemudian pada saat ia menjabat sebagai presiden justru dikritisi oleh masyarakat dan juga para pemikir-pemikir pastinya. Dan disini ada Mas Hadi, Mas Hardy. Selamat malam Mas Hardy sebagai jubir kepresidenan era Gus Dur ya. Mas Hardy, tapi kemungkinan Pak Gus Dur juga pada saat menjabat menjadi presiden banyak kritik-kritik yang dilontarkan. Saya lihat ada dua hal ya kritik masyarakat kepada Gus Dur. Ini pertama soal personalianya, kepersonal Gus Dur yang menurut masyarakat kepresiden itu jangan gitu lah. Presiden itu harus ada wibawa dan sementara pandangan Gus Dur kan enggak. Presiden itu ya biasa aja, memang kebetulan dapat amanah. Tapi yang orang belum banyak tahu ini kan Gus Dur yang banyak guyon itu leadershipnya kan sangat kuat. Nah tadi bagian dari kritik-kritik itu kan bagian dari leadership. Saya pernah sering berbincang-bincang sama Gus Dur bahwa intinya begini, Gus Dur itu mendidikasikan hampir seluruh kehidupannya untuk masyarakat. Jadi ketika jadi presiden juga seluruh programnya untuk masyarakat hampir tidak ada untuk dirinya. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, Gus Dur pernah bilang begini, kalau kita mendidikasikan kehidupan kita untuk masyarakat, kita akan dapat, keluarga akan dapat, lingkungan akan dapat. Tapi kalau kita mendidikasikan kehidupan kita hanya untuk diri sendiri, ini bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga masyarakat. Dan juga soal leadership Gus Dur ini dalam memilih menteri-menterinya ya, kabinetnya kan. Kita lihat kalau perbandingan sekarang ya, kabinet ini kan KW2 lah, kelas KW2 ini yang kebijakan nggak jelas. Gus Dur itu kecara memilih orang itu jalan pikirannya. Jalan pikiran bukan yang lain-lain ketika jalan pikirannya. Untuk ekonomi kerakyatan, dia pilih Rizal Almi, udah pastilah kerakyatan. Untuk masalah-masalah kenegaraan, ada TNI dan lain-lain, dia pilih Mahfud. Dan hampir semua orang yang dipilih Gus Dur ini sekarang ini masyarakat tahu bahwa ini orang-orang memang punya kompetensi yang luar biasa. Jadi bukan asal memilih gitu aja. Salah satu juga kritik yang sempat dilontarkan lah bahwa Gus Dur itu katanya banyak ada pembisik-pembisik yang terlalu menjadi, terlalu didengarkan dan terlihat dalam setiap kebijakan. Saya tertuduh utama, Mbak. Salah satu, Mbak Yeni. Mas Ardi tertuduh kedua. Tolong dijawab. Soal pembisik ini kan Gus Dur itu punya visi, punya pikiran dan dia sudah bergelut memikirkan bangsanya itu sejak dia muda. Sampai kemudian kuliah menuntut ilmu di Timur Tengah itu pikiran obsesinya terhadap negara bangsa itu sudah ada di dalam pikirannya. Nah kalau orang membisikkan itu kemudian ditangkapi ini karena hampir 80% itu sudah ada di kepalanya Gus Dur. Jadi ketika kita ngomong, oh iya. Misalnya ketika Gus untuk menata Menteri Pertahanan, Gus itu pernah ingin Mahfud. Oh Mahfud, saya ingat. Kemudian dia diangkat. Tapi kalau di dalam kepalanya nggak ada, ya orang ngomong seribu kali pun nggak akan masuk. Kalau saja, kalau saja tuduhan kepada kita itu ternyata efektif bahwa memang kita betul-betul bisa membisikin Gus Dur, wah senang banget Mbak. Jadi dulu dituduh membisik, dituduh artinya bisa mempengaruhi kebijakan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan kerap kali karena kita mungkin Gus Dur kan sangat berani. Berani mengambil keputusan dan kadang-kadang mendobrak ya nilai sistem yang ada dengan cara-cara beliau yang di luar, di luar inilah, out of the box gitu ya. Nah bikin, kita suka sport jantung kan. Jadi kadang-kadang caranya, apa namanya, melakukan banyak hal lah. Suka bikin deg-degan. Nah kita suka ngingetin, kita suka ngasih masukan. Mau didengarin nggak? Nah itulah masalahnya, nggak mau didengarin. Bahkan kalau ada beberapa kebijakan, kita takut bahwa Pak kalau ini resikonya besar sekali loh, Bapak bisa dijatuhkan dan lain sebagainya. Bapak tetap marah. Akhirnya kalau saya juga ngotot, Bapak nggak bisa begitu gini-gini. Lama-lama Bapaknya yang marah. Yang Presiden itu kamu atau saya? Oh iya. Ampun, kalau udah kayak gitu ya. Sudah terbantah kan tuduhan-tuduhan itu. Salah satu juga yang dikritik adalah bahwa mengenai image dari seorang Presiden dari Gus Dur ini, katanya istana itu tidak jadi sangat, tidak sakral gitu. Karena banyak orang yang bisa masuk dan diterima. Satu lagi, seorang Presiden melambaikan tangan dengan bercelana pendek. Seperti apa Mbak ini melihatnya? Memang zaman Gus Dur ada upaya untuk melakukan besakralisasi. Tetapi memang karena Gus Dur membawa yang gaya beliau, yang apa adanya. Dan seperti dikatakan oleh Mas Adi, beliau menghayati bahwa sebagai Presiden ini hanyalah peran yang sedang dijalankan. Tetapi sisi kemanusiaan kita sebagai seorang manusia biasa, ya tidak berubah. Istana hanya sekedar rumah yang sedang ditempati oleh Presiden. Dan istana itu miliknya rakyat. Karena itu kalau miliknya rakyat, rakyat boleh dong datang bertamu. Nah mungkin yang agak ekstrim zamannya Gus Dur. Ekstrimnya karena perubahannya sangat drastis. Dari zaman order baru yang sangat terstruktur, sistematis. Saklek ya. Iya, protokoler, orientasinya protokoler. Kemudian gaya Gus Dur yang sangat LSM, egaliter. Orang pakai sengah jepit juga boleh masuk, gitu ya. Nah, pada awal-awalnya, Pak Samples juga memang terkaget-kaget. Jadi kayak Pak Min juga pasti dulu kaget-kaget. Adik saya sampai nggak bisa masuk ke istana. Karena pakai spadet. Ini Mas Ardi nih sebagai judul pada saat itu. Seperti apa? Kalau kita flashback, hampir tidak ada kritik terhadap cara Gus Dur pemerintah. Pemerintahan Gus Dur itu hampir tidak pernah ada yang mengkritik. Yang dikritik itu kan kelakuan Gus Dur aja yang ngomong seenaknya. Tetapi sebetulnya kan... Secara substansi. Substansinya clear. Dipahami. Cuma waktu itu memang situasinya kan, situasi orang habis dari Soeharto, kemudian Habibie yang sakral-sakral itu kemudian muncul Gus Dur sehingga kelihatan jumping. Padahal kalau sekarang juga nggak ada masalah juga. Tadi sempat dilihat mengenai substansi. Nanti kita akan bantuan mengenai substansi dari pemikiran dari Gus Dur mengenai pluralisme salah satunya. Sesaat lagi pemerintah. Hanya di respon. Kemudian memang dibantahkan dalam video tersebut, pemerintah. Ada juga mengatakan Gus Dur terlalu liberal. Sebenarnya Gus Dur itu dikatakan juga sebenarnya ini ada yang mengatakan pluralismenya yang kemudian ditonjolkan oleh Gus Dur. Seorang plural ya. Sebenarnya pluralisme seperti apa sih yang menjadi falsafah hidup dari seorang Gus Dur ini, Mbak Yeni? Gus Dur itu orang yang sangat yakin dengan akidahnya sebagai seorang muslim. Nah, salah satu prinsip dasar Islam yang dipegang oleh Gus Dur adalah bahwa Islam itu adalah rahmatanil alamin. Jadi pengayom seluruh kemanusiaan, seluruh umat manusia, seluruh semesta. Nah, jadi atas dasar itu, maka Gus Dur bisa dengan sangat ringan berinteraksi dengan siapapun. Akidahnya gak akan luntur. Orang gak banyak tahu Gus Dur mau dibaptis, mau yang dikatakan dibaptis atau apapun, padahal ternyata kenyataan didoakan. Ya, Gus Dur itu alih zikir. Jadi ketika kegiatan apapun, dia selalu melakukan zikir, melakukan wirid ya kalau kita mengatakannya. Jadi ini hal-hal yang orang tidak tahu. Kami sebagai anak-anaknya yang tahu Gus Dur malam-malam sholat, sendiri sepi, orang lain tidur, kami yang tahu. Orang lain gak tahu. Tapi Gus Dur gak akan pernah mau, ini diceritakan ke orang banyak gak akan pernah mau. Dan justru orang yang seperti itu buat kami, pelajaran bagi kami adalah, oh Bapak ingin mengajarkan kepada kita bahwa ibadahnya memang hanya untuk yang maha kuasa. Bukan untuk manusia biasa, gak perlu Gus Dur pencitraan. Oke, baik Mas Arti, ya memang kritik yang ditujukan oleh Gus Dur adalah, kadang ada mengatakan dia Zionis, Israel. Ada juga mengatakan terlalu liberal. Sebagai juru bicara. Sorry, Gus Dur banyak tuduhannya. Karena dulu pernah juga di Irak, katanya agen partai Ba'atis juga, partainya Saddam Hussein. Banyak banget agennya ya. Ini sebagai juru bicara ini menangkal semua kritikan itu seperti apa? Jadi begini, mula-mula kan saya juga keder melihat ini gimana nih cara menghadapi. Jadi Gus Dur selalu mengatakan bahwa saya ini begini nih karena Islam. Islam ini agama yang terbaik buat saya. Karena itu dia harus melakukan memberikan contoh bahwa ini loh, kalau Islam kayak begini, nah itu bedanya dengan Islam-Islam yang lain. Islam yang lain kan hanya dikibarkan, dikibarkan Gus Dur memberikan contohnya. Ini loh kalau Islam ini, caraku mengkampanjikan Islam dengan cara seperti ini, dengan Islam yang besar gitu loh. Saya bantu Mas Adi ya, kalau soal Zionis ya, soal agen Zionis. Orang tidak banyak tahu ya, tahun 80-an orang belum banyak ngomongin Palestina. Sekarang aja rame kalau Palestina ini, rame semua seorang turun ke jalan semua. Tahun 80-an Gus Dur sudah menjadi salah satu penyokong utama gerakan Palestina Merdeka. Nggak usah jauh-jauh, dulu dubes Palestina untuk Indonesia yang namanya Ribiawat, itu yang support hidupnya, salah satunya Gus Dur. Kalau sudah susah buat kehidupan sehari-hari, itu larinya ke Gus Dur. Saya ingat banget, salah satu memori saya yang paling kuat adalah ingat bapak saya pakai kaos warna biru, isinya adalah solidaritas untuk Palestina. Itu beliau mengadakan sebuah acara di tim khusus untuk menggalang dana bagi Palestina. Tahun 80-an. Semua orang belum ngomong Palestina, Gus Dur sudah duluan. Kedekat apa keterikatan Gus Dur atau kedekatan Gus Dur ini dengan Israel? Atau pemimpin-pemimpin Israel? Gus Dur dekat dengan Israel, Gus Dur dekat dengan Palestina. Karena bagi Gus Dur, perlu kalau mau ada perdamaian, maka harus melibatkan keduanya. Tapi Gus Dur dekatnya dengan orang-orang di Israel adalah dengan orang-orang yang cinta damai. Jadi bukan dengan orang-orang yang keras di Israel. Di Israel juga ada orang-orang yang menginginkan perdamaian, ya. Simon Peres misalnya, itu semua ingin perdamaian, ya kan. Nah, Gus Dur mencoba mendorong agar mereka ketemu. Gus Dur melobi juga Yasser Arafat agar mau menerima term-terms yang waktu itu ditawarkan di Camp David, gitu ya. Supaya terjadi perdamaian. Jadi saya ingat banget saya berapa kali kita ketemu Yasser Arafat itu berkali-kali. Apa yang paling berkesan dari sosok Gus Dur ini di mata masalah? Saya lihat kemimpinannya ya. Saya nggak lihat yang lain kecuali kemimpinannya. Contoh misalnya kalau sidang kabinet nih, Gus Dur membiarkan semua menteri-menterinya menyampaikan pendapatnya, gegasan-gegasan, kalau benar langsung disupport. Tapi kalau nggak benar langsung di-cut. Oh ini nggak bisa begini, coba dipinggirkan lagi, dibahas lagi. Misalnya, bikin dulu ini menteri terbatas ya, kabinet terbatas dulu. Untuk dibahas lagi masalah ini, coba dijelaskan lagi poin di masa lagi, sehingga kemudian muncullah kebijakan yang clear ya. Contoh soal ketika dalam rapat ini misalnya ada gegasan untuk persoalan Aceh ya. Ada operasi militer terbatas. Gus Dur waktu itu melihat, mendiamkan saja. Ada MEGA, ada SBI, ada yang lain-lain. Hampir semua setuju kabinet itu. Tapi begitu dilaporkan di Gus Dur, Gus Dur mengatakan nggak bisa begitu. Coba dipercara kini, Aceh ini kan harus ada pendekatan-pendekatan yang kompleks. Bukan hanya untuk pendekatan militer, ini nggak benar. Terus dikaji ulang, dikaji ulang, kemudian muncullah kebijakan, enam kebijakan untuk Aceh. Antara lain pembangunan infrastruktur, ekonomi, dialog, dan lain-lain. Baik. Terakhirnya Mbak Yanni, kira-kira pengalaman berkesan bersama Gus Dur yang bisa diceritakan kepada kita seperti apa? Banyak banget ya Mbak. Kalau saya sih banyak sekali hal-hal yang orang katakan bahwa Gus Dur bisa melihat masa depan dan lain sebagainya. Suka mendapat ilham gitu ya. Itu memang saya mengalami berkali-kali. Misalnya ketika saya minta izin untuk menikah, saya waktu itu mintanya tahun depannya. Nah tahun 2010, padahal Gus Dur wafat Desember 2009. Gus Dur bilang, jangan kelamaan. Oh yaudah Pak, kalau gitu akhir tahun ya Pak, jangan kelamaan. Gitu terus. Ya, kapan Pak? Bulan depan. Waduh. Nyalenggarakan pernikahan, bulan ya. Akhirnya setelah tawar-menawar dikasih waktu dua bulan untuk menyelenggarakan. Nah ternyata akhir tahun Bapak sudah nggak ada. Itu satu misalnya. Kedua ketika saya, seminggu sebelum Bapak wafat saya sudah ketahuan hamil. Kemudian saya lapor kepada beliau. Saya bilang, Pak, saya sudah hamil. Senang kan? Nanti kalau misalnya anaknya lahir, aku kasih nama Abdurrahman ya Pak. Bapak itu gimana gitu? Nggak ngomong iya atau enggak. Cuma kayaknya agak, nggak cocok gitu ya. Nggak senang. Bukan nggak senang apa, nggak setuju gitu. Ternyata benar mbak. Lahirnya perempuan anak saya. Baik. Nah kira-kira ini apa yang mau disampaikan cukup menarik ya buat kita ya. Kau ternyata pemimpin itu seperti Gus Dur itu komplit lengkap ya. Betul. Makanya kalau saya cuma satu pantun aja. Jadi pergi ke Bekasi, main catur, jangan lupa membeli jamu. Terima kasih Gus Dur atas jasa-jasamu. Ya kalau saya gajah mati meninggalkan gading. Tapi sepeninggal Gus Dur ada banyak hal positif. Pluralisme positif. Banyak komponen masyarakat. Terah Yomi begitu ya. Dan juga Eka Lita. Akhirnya begitu. Baik, Mbak Esa. Sudah lima tahun Gus Dur meninggalkan kita kan. Tetapi pemikirannya masih bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita kemudian sangat mengerti mengenai pluralisme dalam masyarakat. Sudah satu jam Resmon. Menemani malam hari Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.